Jasir, ketika Anda berhadapan dengan sebuah masalah, Anda melihatnya sebagai penghalang atau sebuah peluang. Cara pandang Anda akan menentukan tindakan selanjutnya. Seorang pesimis akan mengeluh, sedangkan seorang optimis akan bersemangat untuk menaklukan masalah tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang tetap optimis di tengah kehidupan yang penuh tantangan? Mari kita ikuti kata Alkitab kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng terlebih dahulu untuk memastikan Anda mendapatkan video terbaru yang terupdate dari kami, Jawaban Channel. Optimisme adalah kecenderungan untuk mengharapkan hasil dan keadaan yang lebih baik di masa depan. Sehingga orang yang optimis biasanya yakin pada perubahan atau keadaan yang buruk itu pasti akan berakhir. Jasir, sikap optimis tidak selalu didasarkan pada iman kepada Tuhan. Ya, Anda mungkin pernah mendengar moto, don't worry, be happy. Ini ungkapan sikap optimis dari orang yang didasarkan pada konsep kepercayaan semacam karma, kekuatan alam semesta, dan penolakan rasa khawatir pada hal-hal yang tidak diharapkan. Sikap optimis semacam ini mungkin bisa berhasil, tapi untuk sementara. Alkitab berkata bahwa Tuhan yang maha besar turut bergerak di setiap langkah hidup manusia. Dia juga maha hadir di segala keadaan. Apakah itu baik atau buruk? Sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala peristiwa dengan tujuan membawa kebaikan dalam surat Roma pasal 8, Edward 8 yang berbunyi bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya orang optimis juga selalu melihat dari sudut pandang ilahi. Karena ia menyadari bahwa untuk melihat sebuah persoalan tidak cukup dari sudut pandang manusia. Tetapi dari sudut pandang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa dalam kehidupannya. Sehingga orang optimis bisa berkata bahwa kebetulannya akan terpenuhi. Karena Tuhan memelihara hidupnya. Dalam surat Filipi 4 ayat yang ke-19. Contoh menarik yang bisa kita temukan di Alkitab tentang sikap pesimis dan optimis adalah kisah 12 pengintai dalam kitab Bilangan Pasal yang ke-13. Sewaktu 12 pengintai membawa kabar tentang negeri kanan kepada orang Israel, sebagian besar pengintai itu mengatakan bahwa benar negeri itu berlimpah susu dan madu. Tetapi penduduknya adalah orang enak keturunan raksasa yang tinggi perawakannya. Tersisa hanya dua orang yang bersikap optimis yaitu Kaleb dan Joshua. Ayat 30 kemudian Kaleb mencoba mententrakan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya, tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti akan mengalahkannya. Sikap pesimis adalah sikap yang hanya melihat besarnya masalah dan berimbas melihat dirinya kecil dan tidak mampu. Seperti para pengintai itu yang melihat diri mereka seperti belalang di hadapan para raksasa. Orang pesimis cenderung sering mengalami stres yang pada akhirnya hal itu juga berdampak kepada menurunan daya tangan tubuh dan muda sakit. Tapi orang optimis melihat masalah dari sudut pandang yang lain sehingga melihat masalah sebagaimana adanya. Mereka lebih positif dan gembira yang pada akhirnya mendukung mereka untuk memiliki tubuh yang sehat dan mencapai keberhasilan dalam hidup. Ya, Jazz Sears memang terkadang terasa sulit juga untuk menjadi tetap optimis di tengah situasi yang benar-benar penuh tekanan. Untuk itulah Anda membutuhkan firman Tuhan karena disanalah Anda dapat menemukan janji-janji indah yang Tuhan katakan. Yaitu harapan di dalam Tuhan itu benar-benar ada dan sungguh nyata. Lalu apa yang membuat seseorang kehilangan sikap optimis dan kepercayaan kepada Tuhan? Ya, hal itu bisa terjadi karena apa? Karena seseorang kurang memahami betapa besar kekuasaan Tuhan sehingga ia lebih mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Juga karena orang ini ingin mengendalikan semua situasi meskipun kenyataannya banyak hal itu memang diluar kendali. Semua sikap ini akan membuat seseorang manusia cenderung menjadi lelah dan frustasi. Kenapa? Karena di matanya seakan-akan masalah itu gak pernah berhenti. Jazz Sears tetap optimis sangat penting untuk kita orang percaya. Sebagaimana Yesus, sebagai manusia harus menghadapi hari penyalipan pada Jumat Agung. Ia menghadapi dengan optimis yang begitu besar bahwa saat mengerikan itu akan berakhir. Pada hari yang ketiga yaitu saat Minggu Paskah dalam kitab Markus Pasal 8 ayat 31 ada di sana. Anda bisa selalu hidup dalam sikap optimis jika melakukan beberapa hal. Di antaranya, pertama Anda tidak bertahan pada sesuatu yang tidak bisa Anda ubah dengan kekuatan sendiri. Artinya Anda harus belajar menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Sebagaimana ada tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh. Kedua, Anda mulailah berlatih membiasakan diri menafigasi kehidupan Anda dengan menggunakan firman Tuhan sebagai navigatornya. Sebagaimana ada tertulis dalam Masmur Pasal 119 ayat 105. Yang ketiga, Anda memiliki fokus janganlah hanya untuk membangun kesuksesan diri sendiri tetapi juga orang lain di sekitar Anda. Sebagaimana ada tercatat dalam Filipi Pasal 2 ayat yang keempat. Jika saat ini Anda sedang bergumul dengan tekanan masalah dan Anda seperti kehilangan rasa optimis menghadapi masa depan. Maka inilah saatnya Anda untuk bangkit Yesyors. Silahkan Anda hubungi Counseling Center kami, Sahabat 24 sekarang juga. Karena Sahabat 24 tidak hanya menjadi sahabat curhat tapi mereka akan berdoa bagi Anda. Mereka akan menguatkan Anda. Dan saya percaya ketika Anda menghubungi mereka Anda akan mendapat kekuatan yang baru. Karena Anda sungguh-sungguh mencari jawaban di dalam Tuhan. Karena optimisme adalah ketika kita meletakkan iman kita percaya bahwa di dalam segala hal alas sungguh ada dan nyata. Sampai disini dulu kata Alkitab kita kali ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ke Jawaban Channel. Sampai ketemu di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Stay optimis. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu di season berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.